Nah itulah ce, sebabnya kau dibilang membangga-banggakan Malaysia Aku ini bercakap fakta mbak Yu Wah ini asli, ini fakta yang disebutkan Bahwasannya, ya kan, Petronas tidak pernah belajar daripada Pertamina Kalau belajar daripada Pertamina, maka Petronas tidak akan menjadi sesukses sekarang Petronas ini satu-satunya syarikat yang masuk senarai Forbes Global Petronas pernah buka di Indonesia Pertamina pernah tak buka di Malaysia Wow, dan faktanya lagi, dan faktanya lagi, ya kan Harganya daripada produk Petronas dan Pertamina itu sangat-sangat joblang sekali Kenapa lebih murah di Malaysia dibandingkan di Indonesia Padahal Indonesia adalah negara kaya Kok bisa begini? Aduh, ini fakta loh, ini fakta Jadi, waduh, gimana ya? Ah, itulah mbak Yu yang menyebabkan kau ini dibilang membangga-banggakan Malaysia Aku ini orang Jawa, ceh, bukan orang Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbil Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi Sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali ya guys ya Daripada mbak Yu yang asli ya guys ya Dan disini sangat keren sekali Karena mengungkap fakta-fakta menarik Tentang negara kita dan juga negara jiran Tapi ada satu hal yang membuat kita itu kadang Kata netizen itu, itu kenapa kok selalu membahas tentang Malaysia Dan membangga-banggakan Malaysia gitu kan Nah disini dijawab oleh mbak Yu-nya ya guys ya Nah tanpa berlama-lama ya guys ya Jom kita simak videonya, let's go Saluran Mbak Yu sayang asli Alright Monggore Lang Jawa tuh Kalau kat negeri Johor, Malaysia Itu setiap daerahnya tuh ada benderanya masing-masing mbak Yu Yang aku tahu kerajaan Majapahit sama kerajaan Demak aja ceh Kalau kerajaan Matarep kok tau tambah Yu Kerajaan Riau Lingga aku tahu Tapi kalau misalnya kerajaan Riau Lingga itu udah berpisah dengan Johor Kalau daerah Johor yang kok cakap nih apa aja Jadi kalau misalnya kat negeri Johor, Malaysia tuh mbak Yu Setiap daerahnya pasti ada bendera Tapi kalau kayak Indonesia itu pasti kayak logo Logo setiap kabupatennya Kalau Malaysia tuh kan negeri Kalau Indonesia tuh provinsi mungkin ceh Jadi ada nama daerahnya Keluang Nah begini bendera dia mbak Yu Oh yang aku tahu bendera daerah Tangka Dia kiri kanannya merah, tengahnya warna biru Terus tengah dia ada bulan dan bintang Kalau yang aku tahu lagi mbak Yu Ada bendera daerah muar Dia ini ada bulan dan bintang juga Tapi ada dua Ada yang warna putih satu Ada yang warna merah di bawah satu Terus dia ini ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hitam Nah daerah segamat pula ceh Bendera tuh dia ceh Terbagi dua macam nih Merah atas dia, bawah dia putih Bulan dan bintang dia warna kuning Tapi kau tak tahu kan mbak Yu Kalau ada namanya bendera daerah mersing Dia ini juga sama Macam yang aku bilang tadi Tapi dia terbuka di bagian sini Atas terbuka, bawah terbuka Dekat yang terbuka-terbuka dia ini lah Di tengah-tengah dia baru ada diisi bulan bintang itu mbak Yu Warna dia apa pula ceh? Warna dia ada putih, hitam, merah Nah bulan bintang dia ini pula warna putih Daerah batu pahatu, sebutih macam segamat bendera dia Tapi yang atas dia warna dia merah Bawah dia warna dia hitam Bulan dan bintang dia pula warna putih Kalau bendera daerah Pontian nih Dia agak sedikit simple mbak Yu Ada warna merah di atas, warna biru di bawah Dan tuh tengah-tengah dia baru diisi dengan bulan bintang warna putih mbak Yu Gitu aja, simple aja Bendera Johor Baru Ini aku sering lihat nih kalau aku pergi ke Johor Baru Warna dia pula merah dengan biru Bulan bintang dia warna putih Kok jangan salah mbak Yu Bukan hanya itu mbak Yu Ada lagi bendera daerah Keluang namanya Dia ini bentuknya seru kayak gini mbak Yu Satu, dua, tiga Dan tuh ada biru, merah, biru Dan tuh tengah dia pula Sama bulan bintang Tapi warna putih Tapi rata-rata sama ya warna Bendera batu pahat Macam nih Ce Merah di atas, hitam di bawah Tengah dia pula Bulan bintang dia warna putih Bendera negeri Johor mbak Yu Warna dia apa pula Ce Warna dia biru, ada warna merah Tapi warna merah dia cuma di atas sikit aja tuh Hampir sama dengan bendera Johor Baru Tak mbak Yu Kalau Johor Baru, bulan bintang dia di tengah besar Kalau bendera negeri Johor ini Bulan bintang dia di atas Agak kecil sikit Fakta tentang Petronas Malaysia Di tahun 2024 Usianya udah menginjak 50 tahun Di tahun 2024 Petronas nih punya menara kembar tertinggi Di dunia mbak Yu Hatulah menangnya dia Ce Menara dia kembar Coba tunggal Mungkin dia tak paling tertinggi Terus mbak Yu Petronas Malaysia nih Pertama kali dia dibentuk nih Di tahun 1974 mbak Yu Berarti kan Pertamina dulu yang ada kan Ce Ya jelas mbak Yu Tapi kau harus ingat mbak Yu Petronas Malaysia nih Tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia Kalau Petronas belajar sama Pertamina Mungkin Petronas tak banyak buka cabang di berbagai negara Sekarang Petronas udah buka cabang di Brazil mbak Yu Petronas nih satu-satunya syarikat Yang masuk senarai Forbes Global Tapi Petronas nih mbak Yu Dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia Berarti dia perusahaan negara juga ya Ce Tapi tak ada masuk campur tangan politik Kata orang Malaysia mbak Yu Petronas nih termasuk tiga besar Pengekspor LNG di dunia LNG tuh apa mbak Yu Kau carilah di Google Bukan LPG mbak Yu Bukan LPG tuh gas Kalo gas LPG tiga kilo yang warna hijau tuh mbak Yu Itu Petronas ada keluarin juga gak mbak Yu Oh LPG tiga kilo yang untuk masyarakat miskin itu ya Iya yang kadang-kadang susah kali kalo mau dibeli mbak Yu Sekarang Sekarang lagi susah LPG tiga kilo guys Sampai-sampai ya saya cari itu ke warung-warung Karena di kedai itu pakenya kan LPG tiga kilo Akhirnya saya memutuskan untuk pake yang dua belas kilo Dan harganya itu 194 ribu guys ya LPG tiga kilo itu punya Pertamina Bukan Petronas ceh Petronas nih pun udah ada tujuh anak-anak perusahaan baru mbak Yu Apa aja tuh ceh? Ada CNPC Ada lagi NIOC Ada lagi PDVSA Petrobras Gazprom Satu lagi ada macam South America nya gitu Tapi aku tak tau mbak Yu Nah coba lah kalo korang yang orang Malaysia yang tau The Seven New Sister nya Petronas nih Nah korang komen kak bawah eh Petronas nih merupakan majikan terbaik di Malaysia di tahun 2019 Jangan salah mbak Yu Dari tahun 2016 jumlah pekerja dia sampai 51 ribu orang mbak Yu Petronas nih pun ada 103 anak syarikat di tahun 2005 Petronas pernah buka di Indonesia Pertamina pernah tak buka di Malaysia Menara kembar di Petronas itu diresmikan pada hari kemerdekaan Malaysia yang ke-42 mbak Yu Petronas nih bisa isi bensin self-service ceh Self-service apa benda? Kau layan sendiri lah kau beli pergi ke counter lepas tuh kau isi sendiri Oh jadi tak ada tukang isi-isi lagi? Tak ada Harga BBM Malaysia lebih murah ceh Kalo belinya di Malaysia Harga tarif listrik Malaysia pun lebih murah mbak Yu Daripada tarif listrik di Indonesia Nah itulah ceh sebabnya kau dibilang membangga-banggakan Malaysia Aku nih bercakap fakta mbak Yu Kalo jelas harga listrik Malaysia nih lebih murah daripada harga listrik di Indonesia Tapi kan harga BBM Malaysia lebih murah juga ceh daripada Indonesia Nah itulah mbak Yu yang menyebabkan kau nih dibilang membangga-banggakan Malaysia Aku nih orang Jawa ceh bukan orang Malaysia Nama-nama kue di dunia nyata yang ada di Malaysia kadang-kadang ada di Indonesia Apam Balek kalo di Indonesia martabak Kalo di Ketambilan Apam Pinang Apam Balek kalo dibuat lebih tipis namanya kreps Oh yang ada topping keju, blueberry, setelahnya Kalo di Solo namanya kue leker Beda lagi kan Kue leker yang harganya seribu-seribu kat depan SD Nama kreps tuh kalo dijualnya di mall Kalo di depan SD namanya leker ya Betul leker Itu asli orang Jawa ini Tapi abang Yu tuh tulis disitu the kreps Macam gitu tulisan dia Gua percaya sangat dengan abang-abang tuh beda Sama ya adonan dia kalo tak percaya kok kerat lah nih leher birul Tapi nama martabak tuh kalo dekat Medan namanya terang bulan Tapi kalo kat Pekanbaru martabak tuh Iya disini juga terang bulan sih Martabak tuh terang bulan Terang bulan telur macam martabak Mesir Ada juga dekat sini martabak juga sebutnya Tapi martabak asin sama martabak manis Nah manis itulah si martabak terang bulan tuh Tapi ada disini mobile legend logonya Tapi tulisannya martabak legend Itu harga dia sampai ratusan ribu Sebab topping dia mbak Yu Sampai besar-besar Kue tai itik dari Kelantan Apa tuh kue tai itik? Kue kertau kuleng dari Kelantan Kalo di Indonesia nyebutnya Jembalang kesepian Tapi ada juga yang cakap kustoy mbak Yu Ada juga yang cakap ongol-ongol Ada juga yang sebut burasa Kue cek mek molek dari Kelantan Itu macam lagu Datuk M Daud Kilau Ah hai cek mek molek Ah hai cek mek molek Ah macam gitulah lagu dia Tapi kalo misalnya dekat Tanjung Pinang tuh Ada juga yang cakap Luti Gendang Mirip-mirip lah Mungkin sama coba korang komen kat bawah ya Yang warga Malaysia Kalo kue itik pulang petang ada tak beda Itu lagu nyanyi Singapura mbak Yu Gimana pula lagu dia? Kue lompat tikam dari Pahang, Terengganu, Kelantan Kalo di Tanjung Pinang namanya tikam-tikam ceh Itu bukan makanan lah Kau beli dua ribu, lima ribu kan Budak-budak sekolah tuh Kue putri mandi dari Kelantan Kalo di Indonesia namanya kue ongol-ongol Pakai parut kelapa Tapi dia ditusuk-tusuk kan warna-warni Makan pakai parut kelapa Kue anak darah dua sebilik dari Selangor Kalo dekat Indonesia nih Nagasari tapi isi dia pisang Eh kalo kat Malaysia ada nagasari beda? Kalo anak darah dua sebilik nih Dia ada dua macam warna Maksudnya dalamnya Tapi kalo di Indonesia ada juga yang disebut itu kue lumpur surga Sebenernya mungkin tempat daerah-daerah ini beda-beda tak sebutnya Coba korang komen dekat bawah ya Nanti kita tunjukkan kue-kue dia Kue badak kubang dari Pahang Kalo di Indonesia bubur candil Adonannya pakai talos kuku tuh kan ceh Tapi kalo dari The Sister Angkobal nama dia, kecandil Kue serabai, ini biasanya yang disebut orang Sarawak nih Kalo di Indonesia serabi mak Yu Iya Sama, jadah semua Makanan-makanannya di sana tuh Banyakan di Indonesia juga ada Cuman beda dari Apa namanya ya guys ya Namanya aja dari penyebutannya gitu kan Abai Itu orang bukan kue Tapi jangan-jangan dia pernah mau kue serabai tak Kue selanjutnya Kue ulak bulu Nah ini kalo dari bentuk dia nih Macam kue klepon Tapi orang Malaysia pun ada juga cakap onde-onde Nah lain kan, kalo kita ini kan onde-onde tuh yang pakai bijen Oh dia, dia, dia Iya sama kayak klepon Isinya gula merah gak sih? Tapi bentuknya aja kayak itu ya Dia geser kayak ulat-ulat gitu Tuh, kalo aku tengok macam buah melaka beda Kalo kue ulat bulu naik daun ada tak beda? Dia buat video dulu lah Kue deram-deram Ternyata orang Malaysia pun cakap deram-deram Tapi kalo misalnya Indonesia dekat tempat lain ada juga yang cakap Ali Agrem Kalo di Malaysia nyebutnya kue katayap Di Indonesia nyebutnya kue dadar gulung Kue deram-deram tuh kalo di Jakarta bilangnya kue cucur Tapi kan bentuk dia beda Mbak Yu Kalo deram-deram kan bentuknya cincin Kalo kue cucur ini dia melebar Macam mangkuk Tapi bahan dasarnya dari tepung beras kan? Adonannya pun sama Aku ketok paleng kue Tapi bentuk dia beda Mbak Yu Kalo katuk kepala aku Kau tudung saji Oke rame-rame Boleh-boleh-boleh Langsung ajar Saji aku balikkan dulu Tanya dengan Cece Yang ngilangkan tudung saji tuh Cece Tapi kalo kat Malaysia kue cucur ini cakap kue pinjaram Kalo dekat Malaysia sebutnya kue kuping aja Kalo dekat Indonesia sebutnya kue gelombang Malaysia Kalo aku kue katayap sebut kue tuh Mak aku cakap dekat Jawa sebutnya kue ketapang Tapi bahannya sama Macam buat kue bawang beda Cuma dia tipis-tipis Terus digulung-gulung Nanti dilenyehkan lagi Kalo engkau imlek makan kue apa ceh? Kue nastar, kue keju Semprit, datu ada kue rokok Kami tak ada kue bawang Kue talam durian Tapi kalo kat Malaysia tuh cakapnya Aku tak tau Tapi kalo korang-orang Malaysia Korang boleh komen kat bawah Apa nama talam durian kat tempat korang Moreh Kalo di Malaysia Habis pulang terawet tuh Makan lagi nama dia moreh Aku bilang itu rakus Kebulok sangat kah dia Kue lopek bugi Kalo kat Tanjung Pinang sebutnya Lepat bugis Kue aram-aram kalo di Jawa Kalo di Tanjung Pinang namanya kue lemper Cengkodok Orang Melayu cakap cengkodok Tapi kalo misalnya orang Indonesia cakap Jemput-jemput pisang Tapi cengkodok Jemput-jemput juga ada di Malaysia Dulu kan kita pernah react juga Ada juga yang namanya jemput-jemput Ini isinya bukan hanya pisang Kadang ada tapai Boleh bilis Dan tuh boleh nasi Banyak lah Ngarang aja Iya bener beda Isinya nasi Biar cepat kenyang Salah lawuk Yang jualnya orang Minang Tapi kalo kat Tanjung Pinang Juga salah lawuk Yang jual juga orang Minang Di Jawa Barat sebutnya bala-bala Di Tanjung Pinang sebutnya bakwan Tela-tela Sama aja Bakwan bala-bala itu sama Di Indonesia semuanya ada tuh Di Tanjung Pinang Kalo di Singapura namanya kasava fresh Kue apa? Iya Singapura langsung ke bahasa Inggris ya kan? Aku dekat Malaysia Kalo dekat Tanjung Pinang kue mangkuk Kue bau lu cermai Gulu dia ini keci-keci Indonesia kan bau lu cermai juga Yang bisa dicecah dengan ateh kan? Bau lu kemojo Kalo di Indonesia Kalo di Malaysia aku tak tau nama dia apa? Gulai, pucuk pakis, ikan bilis Kita cakap kue tadi cek Alright guys Dan selesai videonya Dari itulah tadi ya guys ya Ternyata gas LPG Malaysia murah Indonesia mahal Singapura paling kaya Tanpa punya tambang minyak Iya bisa juga sih Kenapa begitu ya guys ya Dan kalo kita liat tadi Bagaimana podcastnya ini Iya yang disebutkan oleh mbaknya Ya kan Itu memang fakta Kenyataan gitu Karena Petronas itu lebih umbel Daripada Pertamina Dan di Malaysia Kayaknya memang gak ada deh Istilahnya Konsep seperti disini itu LPG untuk miskin Orang miskin gitu kan Kayaknya 3 kilo Ada gak sih? Paling 6 kilo ya 5,5 mungkin 5,5 sama 12 Mungkin seperti itu Saya kurang tau juga Coba teman-teman komen deh Ada gak di Malaysia Ya LPG untuk rakyat miskin Kalo di Indonesia ada Yaitu 3 kilo Warnanya hijau gitu kan Nah biasanya peniaga-peniaga Pake itu ya guys ya Karena harganya murah Subsidi daripada pemerintah Ya kan Harganya 3 kilo Itu 20 ribu gitu kan Jadi kalo kita beli Setelahnya 12 kilo Dari LPG yang hijau itu Itu kisaran 80-90 ribu lah Seperti itu ya guys ya Tapi kalo Kita beli yang pink Ataupun biru Itu harganya 194 ribu ya guys Karena kan saya kemarin baru beli Dan seperti itu kenyataannya Kalo membahas tentang Makanan Waduh Ya makanan-makanan di Indonesia Dan juga Malaysia Kalo masalah Snek-sneknya Kue-muehnya Itu hampir sama aja Kalo kita liat ya guys ya Cuman beda nama aja Semuanya ada Di Indonesia Ada di Malaysia juga ada Mungkin ada beberapa Kue yang khas Malaysia Yang memang tidak ada di Indonesia Kita juga belum tau ya guys ya Coba komen di bawah ya guys ya Kue apa ya Yang tidak ada di Indonesia Tapi ada di Malaysia Oke Nah itu dulu videonya guys Terima kasih udah tinggalkan video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Amin dimaafkan Saya Pembenu untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya